Intro 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 Tidak terasa Minggu ini kita masuk di minggu yang keempat dari tahun perkenanannya Tuhan, Bapak Ibu. Tahun perkenanan Tuhan atau favor, God's favor atau His favor. Favor ini kalau diterjemahkan perkenanan itu bisa, tapi kurang pas. Saya coba cari apa sih ya, saya ini bukan ahli firman Tuhan juga, bukan ahli bahasa Inggris, saya coba cari-cari di internet. Kalau Bapak Ibu tahu kata favorit, itulah asal favor itu, favor itu asal dari kata, favor itu asalnya dari kata favor itu Bapak Ibu. Favorit. Kalau seseorang itu jadi favorit kita, kita itu kepingin ngasih terus kepada orang tersebut. Kalau ada guru yang disukai muridnya, jadi favorit muridnya, guru ini selalu kepingin dinantikan oleh muridnya, bahkan kalau ketemu gurunya ini muridnya selalu bantu ya, nolong ya. Itu kalau favorit Bapak Ibu, jadi favorit ya. Saya punya seorang emak, oma dulu tahun lima tahun yang lalu sudah meninggal beliau. Oma saya ini orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Beliau tinggal di Cepara. Beliau dulu pekerjaannya, usahanya itu usaha furniture, usaha maple. Begitu. Nah, oma saya ini suka sekali dengar firman Tuhan. Dan dia punya satu hamba Tuhan pendeta yang jadi favoritnya. Dia selalu dengarkan pengkotbah ini, pendeta ini. Setiap hari, pada waktu dia istirahat siang, ataupun malam, dia sebelum dia istirahat, dia ini dengerin kaset kotbah pendeta A ini. Seorang pendeta dari Semarang. Cukup besar juga jemaatnya. Pada waktu itu, dia setiap hari dia lakukan, dia dengerin firman Tuhan dari pendeta A ini. Diputer bolak-balik ya, pokoknya begitu terus. Nah, pendeta A ini juga punya hubungan yang baik dengan keluarga, dengan oma saya ini. Dan seringkali pendeta ini datang berkunjung, besuklah ya, besuki emak saya ini dari Semarang ke Jepara. Perjalanan kurang lebih satu setengah jam Semarang, Jepara itu. Pada saat oma saya itu tahu, dia dengar kalau pendetanya ini mau datang, pendeta A ini mau datang ke rumah. Dari pagi dia sudah mulai repot. Dia mulai sibuk. Dia seperti Marta, dia buat masakan, dia masak-masakan yang banyak dan enak-enak biasanya. Dan dia ngajak makan siang pendeta ini. Jadi pendeta itu datang, lalu kemudian dia ajak, dikasih firman Tuhan dulu ya biasanya, lalu kemudian didoakan. Setelah itu oleh oma saya, oleh emak saya, dia ajak makan. dia ajak makan semua istrinya dan anak-anaknya. Setelah selesai, pendeta ini pulang, hamba Tuhan ini pulang. Oma saya selalu apa ini, ngerantangi ya, masukkan makanan-makanan tadi yang dimasak itu, dimasukkan di dalam rantang-rantang, dibawa pendeta ini. Dia bawakan ya. Setiap hari seperti itu, setiap kali seperti itu. Bahkan kalau dia ke Semarang, oma saya ke Semarang, dia juga siapkan hal yang sama. Dia masak, dia bawakan untuk pendeta ini. itu favorit Bapak Ibu. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita ini jadi favoritnya Tuhan, kira-kira apa Tuhan itu enggak kepingin ngasih kita terus loh Bapak Ibu. Pasti, dia itu pasti ingin memberi kita. Karena apa? Kita ini jadi favoritnya Tuhan. Kalau kita jadi favoritnya Tuhan, enggak akan pernah kita ini kekenangan. Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang jaraknya jauh. Tuhan itu Bapak. Dia itu Bapak yang baik. Dan dia sungguh sangat terlalu amat baik. Selain baik Tuhan kita, selain dia jadi Bapak yang baik bagi kita, Tuhan kita ini jadi Bapak yang sungguh sangat kaya. Orang terkaya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, saya baca di koran menurut Majel Forbes, adalah pemilik PT Jarum Kudus. Pemilik pabrik rokok di Jarum, di Kudus, namanya Jarum. Dia punya BCA, dia punya politron, perusahaan elektronik, dia punya banyak yang lain. Dan dia punya lima orang anak. Lima orang anaknya ini, tidak ada yang anak kandung Bapak Ibu, semua anak angkat, lima orang anak ini. Tapi hari ini, yang memegang kekuasaan di perusahaan Jarum, dan semua holdingnya. Itu adalah kelima anak-anak ini. Mereka semua yang pegang. Kalau Bapak SOG Bapak Ibu, kalau Bapaknya kaya, anak-anaknya yang menikmati. Kalau Bapak kita itu kaya, pasti kita yang menikmati Bapak Ibu. Kita jangan takut menghadapi masa depan. Dua ketakutan manusia, yang pertama maut. Yang kedua, masa depan. Maut sudah dikalahkan. Tuhan sudah kasih kita kemenangan. Ada rumah di surga. Yang kedua, masa depan kita. Ngapain kita takut Bapak Ibu? Kalau kita punya Bapak yang sungguh sangat baik, dia bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Saya kasih satu gambar lagi supaya Bapak Ibu bisa menangkap bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tahun ini, tahun favornya Tuhan dicurahkan bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai tahun ini kita lewati tanpa kita menerima favornya Tuhan. Saya kasih satu gambaran Bapak Ibu. Saya bulan Desember tahun 2010. Bulan Desember, awal Desember papi saya telpon saya. Kami sering komunikasi, setiap hari saya komunikasi dengan papi saya. Papi saya telpon saya. Dia ngomong gini ke saya. Aku habis jalan-jalan dari mal. Di Kudus ada tiga buah mal. Kalau kecil enggak besar-besar, enggak kayak galaksi ataupun TP gitu. Enggak kayak iskus gitu lah paling kecil. Nah, aku habis jalan-jalan. Aku melihat di situ ada pameran mobil. Ada Nissan Livina di Pamerno. Kok lumayan ya, kok api ya. Yang ngomong seperti itu untuk saya. Oh iya lumayan, saya ngomong gitu aja. Terus kalimat berikutnya. Kamu mau tak mobilmu tak ijoli Nissan Livina. Sebelumnya saya pakai Toyota Rush Bapak Ibu. Kayak jeep gitu. Itu kamu mau tak ijoli itu Nissan Livina. Ditawari kok ya Bapak Ibu enggak minta. Saya enggak pernah minta. Pada waktu ditawari, ya mau ya. Jawaban saya seperti mungkin dalam pikiran Bapak Ibu juga. Mau bi. Mau, aku diganti mobil mau. Nah, tapi saya ngomong yaudah. Nanti kamu lihat dulu di showroom di Surabaya. Nanti pas pulang Kudus kita lihat-lihat. Saya enggak punya KTP Surabaya Bapak Ibu. KTP saya Kudus. Jadi kalau beli kendaraan enggak pernah dari Surabaya. Jadi selalu di Kudus Bapak Ibu. Nah, saya pulang Desember setiap tahun kami pulang. Kami kumpul keluarga. Mumpung orang tua masih ada. Kami menghormati orang tua. Kami mengasihi orang tua. Saya selalu menyempatkan diri pasti. Saya diajak oleh orang tua. Saya melihat. Kita lihat showroomnya. Lalu kemudian kita lihat kendaraannya Bapak Ibu. Saya lihat, saya ngomong, aku milih yang ini B. Pilih yang ada variannya seperti ini. Bagus yang ini. Tapi saya ngomong, ya sudah. Warna apa? Silver pada waktu itu. Ya sudah, kamu pulang nanti. Nanti pada saat kamu pulang, mobilmu tinggal di Kudus. Kamu bawa kendaraanku. Tak jual dulu mobilmu. Nanti tak tambahin. Tapi saya ngomong seperti itu untuk saya. Saya pulang Januari awal Bapak Ibu. Saya bawa kendaraan orang tua saya. Februari awal. Tapi saya telpon lagi. Dia telpon, dia ngomong, mobilnya sudah datang. Wah, senang saya. Apa yang diinginkan ganti kendaraan, ganti mobil. Dapat mobil, ya senang ya. Kalau anak kecil itu kan mainannya mobil-mobilan ya. Nah kalau dewasa, senang mobil itu sama. Bapak Ibu anak laki itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra, putri, mainannya mobil-mobilan, mainan sepeda motoran itu memang laki itu seperti itu Bapak Ibu. Pada waktu saya dengar itu, wah senang hati saya berbunga-bunga. Nah, tapi saya ngomong, tak kirim ya fotone. Sudah tak foto, tak kirim ke kamu. Kirimkan ke saya. Saya buka di handphone saya. Pada waktu saya buka, saya kaget. Loh, ini bukan Nissan Levina. Saya ngomong seperti itu, saya telpon papi saya. Tapi ini bukan Nissan Levina ini. Ini bukan seperti yang kamu ngomong. Ini, kan papi saya jawab. Itu bukan Nissan Levina. Itu Toyota Innova. Itu saya beli yang diesel. Loh, kan dulu janjinya Nissan Levina. Kalau Nissan Levina tomboknya enggak banyak. Kalau Toyota Innova kan tomboknya lebih banyak. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Kan saya juga enggak enak hati ya Bapak Ibu, besenggi gitu ya, sungkan. Nah, itu enggak enak saya. Loh, kok jadinya Innova saya seperti itu. Tapi saya ngomong enggak apa-apa. Aku ada berkat Tuhan. Aku kasih kamu mobil itu. Supaya kamu bisa nikmati. Mobil itu sudah tak variasi. Grillnya depan sudah tak ganti. Ketok enggak 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 enggak. Dan kamu naik pakai Innova, awakmu gede. Badanmu tinggi. Kalau badanmu tinggi, naik Livina kependekan nanti. Kakimu kepanjangan. Dia ngomong seperti itu. Naik Innova saja. Dan itu juga sudah tak jok semuanya, tak karpet semuanya. Lalu plat nomornya, polisinya sudah tak kasih nomor yang cantik. K 90-90 BT. Itu artinya BT itu bantuan Tuhan. Tapi saya ngomong seperti itu untuk saya. Kamu dapat bantuan Tuhan. Pada waktu saya dengar kata-kata papi saya. Waduh ya enggak enak hati ya. Saya ngomong, Wespi tak ijoli. Mungkin aku enggak bisa ijoli semua. Tak ijoli sebagian saja. Saya ngomong seperti itu. Papi saya ngomong, Enggak, jangan bawa ijoli. Aku tuh kepingin ngasih kamu hadiah. Dia ngomong seperti itu. Bapak Ibu, Satu pesan yang Bapak Ibu harus tangkap pagi ini. Kalau Bapak di dalam dunia saja bisa berusaha semampunya dia memberi yang terbaik untuk kita. Apalagi Bapak yang disuruh. Dia terlalu baik, sangat baik, amat baik dan dia terlalu kaya Bapak Ibu. Apa artinya keinginan kita? Saya sudah bukan lagi ngomong kebutuhan kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Tuhan itu ngomong, Kalau anak minta roti, Enggak mungkin dikasih batu. Kalau anak minta ikan, Enggak mungkin dikasih ular. Kalau kita mengetok pintu dibukakan, Mencari ketemu Bapak Ibu. Minta apa saja dikasih. Itu Bapak di surga. Dia yang sudah berikan kepada kita, Anaknya yang tunggal. Darahnya, nyawanya bagi kita. Tidak ada pemberian terbesar. Lagi di luar pemberian anaknya ini Bapak Ibu. Dia sudah berikan anaknya. Manusia ataupun nabi, siapapun, dewa, manapun. Tidak ada yang memberikan anaknya untuk kita, untuk manusia Bapak Ibu. Tapi Tuhan, Bapak Yahweh, dia sudah berikan kepada kita, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Kalau anaknya aja dikasih, minta rumah. Terlalu kecil Bapak Ibu. Minta pasangan hidup, terlalu mudah Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Pada saat kita percaya, temukan favornya Tuhan. Jangan lewatkan tahun ini dari perkenanannya Tuhan. Kita akan menerima perkenanan-perkenanan Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara tentang itu. Bapak itu baru proloh Bapak Ibu. Judul firman Tuhan pagi ini, saya berikan judul, From Zero to Hero. Saya tidak berbicara dari satu ayat, saya tidak berbicara dari satu perikop Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama dari satu kitab, yaitu kitab Ruth. Ini kitab yang luar biasa, kitab Ruth ini. Kitab Ruth ini berisi tentang kisah cinta, love story. Kitab Ruth ini. Banyak kisah cinta yang ada di dalam dunia ini. Ada sampai engtai. Akhiri dengan apa? Sesak, bunuh diri. Ada Romeo and Juliet. Minum racun kalau tidak salah. Bunuh diri juga. Lalu kalau di Indonesia ini ada Prono Citro dan Roro Mendut. Juga diakhiri dengan bunuh diri Bapak Ibu. Semua kisah cintanya itu banyak kali tragis. Tapi percayalah Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup mengubahkan. Apa yang menjadi tragedi, itu menjadi sebuah prestasi Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup mengubahkan dari yang siro, yang nol. Tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Jadi pahlawannya Tuhan. Kita akan baca di dalam pasal yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Silahkan Pak. Kita berut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sorry, sorry. Ayat ke-6 Pak. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah muab. Sebab di daerah muab ia mendengar bahwa Tuhan Yahweh telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Pasal yang pertama dari kitab perut ini. Saya bagi menjadi empat bagian ya Bapak Ibu. Pasal pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini berisi tentang kehilangan. Ayat-ayatnya berisi tentang kisah-kisah yang menyedihkan Bapak Ibu. Ada seorang wanita, itu namanya Naomi. Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya. Naomi itu artinya, arti kata Naomi itu adalah menyenangkan. Bapak Ibu perlu kita ketahui, Tuhan itu ingin hidup kita itu menyenangkan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin hidup kita itu kacau balo, susah, penuh dengan tekanan, dengan permasalahan, sakit-penyakit. Tidak, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin hidup kita itu menyenangkan. Taman yang pertama, yang diletakkan Tuhan di bumi, itu namanya Taman Eden. Eden itu artinya menyenangkan. Rencana Tuhan bagi kita itu selalu menyenangkan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan itu punya rencana dan rancangan untuk kita. Rencananya dan rancangan Tuhan, damai sejahtera. Tuhan ingin memberikan kita damai sejahtera. Bahkan di dalam terjemahan yang NIV, New International Version, itu Tuhan merencanakan bagi kita, prosper. Prosper itu makmur Bapak Ibu. Tuhan ingin hidup kita itu makmur, Tuhan ingin hidup kita itu menyenangkan. Tetapi Naomi ini rupanya dia hidupnya tidak seperti itu. Dia mengalami hal-hal yang menyakitkan hatinya. Dia kehilangan suami dan dia kehilangan anak-anaknya. Sebelumnya pasti dia kehilangan orang tuanya kan, dia pasti kehilangan orang tuanya dulu. Orang yang kehilangan orang tua itu kehilangan akan masa lalu, bagian daripada masa lalu. Orang yang kehilangan pasangan hidupnya itu kehilangan masa kininya dia. Orang yang kehilangan putra, dia kehilangan masa depannya. Naomi kehilangan putranya, dua putranya namanya Mahlon dan Kilyon. Arti Mahlon itu lemah, lemah. Kilyon itu artinya sakit-sakitan. Dan pelangganannya rumah sakit, itu Kilyon. Jadi kalau kita punya anak, umat Tuhan jangan kasihi nama anak-anak kita itu Mahlon dan Kilyon. Sekalipun itu tercatat di Alkitab, karena artinya buruk Bapak Ibu. Artinya lemah dan artinya sakit-sakitan. Saya dulu juga kecil sakit-sakitan. Demam berdara masuk, keluar rumah sakit terus seperti itu seringkali. Sesek nafas, itu setiap musim dingin, setiap hujan-hujan kayak gini, mesti sesek nafas saya itu. Suaranya itu ngik-ngik-ngik itu setiap kali kalau musim dingin Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Saya diberikan Tuhan kesehatan. Keadaan saya tidak selalu sakit-sakitan. Pada saat saya terima fibernya Tuhan, Tuhan itu berikan pemulihan dalam hidup saya. Saat ini mungkin Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh Naomi, banyak orang yang sekarang ini mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan nama baik mungkin. Mungkin ada yang kehilangan reputasinya. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya, penghasilannya. Ada yang kehilangan pasangan hidupnya. Bulan yang lalu saat pesawat Air Asia jatuh, banyak orang yang kehilangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau saat ini ada yang namanya kehilangan, itu tidak selalu seperti itu. Ada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup memulihkan. Kalau dia memulihkan Ruth, dia memulihkan seorang wanita yang harusnya tidak dapat bagian. Tetapi dia pulihkan, dia jadi seorang istri buas nanti pada ayat masal yang terakhir. Kita pun sama Bapak Ibu. Masih ada kesempatan Tuhan bisa pulihkan hidup kita Bapak Ibu. Ada tiga orang janda, Naomi, Ruth dan Orpa. Tiga orang janda ini nol, sudah tidak ada apa-apanya. Dia tidak punya apa-apa. Mereka dengar di Bethlehem, mereka mendengar bahwa Tuhan itu memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada umatnya. Mereka kembali ke Bethlehem. Bethlehem, arti dari Bethlehem itu rumah roti atau rumah makanan. Di daerah Efratah. Efratah itu artinya double fruitfulness. Tuhan tidak ingin hidup kita itu biasa-biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin hidup kita itu cuma gini-gini saja. Tidak. Tuhan ingin hidup kita itu berlipat kali ganda Bapak Ibu. Tuhan ingin memberkati kita lebih daripada apa yang bisa kita pikir. Itu rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita Bapak Ibu. Bumi ini memang bukan rumah kita untuk selama-lama. Dunia ini bukan rumah kita untuk selama-lama. Tetapi tanah-kanaan, tanah perjanjian itu bukan gambaran tentang surga. Tanah-kanaan dan tanah perjanjian itu adalah gambaran kehidupan di dunia ini. Kalau kita hidup di bawah favornya Tuhan. Tuhan itu akan kasih kita kelimpahan susu dan madu. Bilangan 14 ayat yang ke-8 dikatakan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka iya, maka Tuhan, maka Yahweh akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita benar-benar tangkap verman Tuhan ini, terima favornya Tuhan ini, kita akan ngalami yang namanya negeri susu dan madu. Bagaimana untuk kita bisa dipulihkan? Ada tiga kunci pemulihan. Kita baca ayat yang 15 dan 16. Silahkan Pak. Rut Pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam, disitu juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan elohimulah elohimku. Kunci pemulihan yang pertama adalah setialah. Jadilah setia, be loyal. Jadilah setia. Dulu pada waktu saya remaja saya ingat ada satu lagu. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesua, setia sampai mati. Itu yang dicari Tuhan. Kesetiaan. Tapi saat ini kesetiaan itu sudah mulai hilang. Kesetiaan itu sudah mulai pudar Bapak Ibu. Orang yang dianggap setia, bangsa yang dianggap setia, itu orang Jepang. Dulu tapi ini ya, dianggap setia. Karena apa? Orang Jepang itu kalau bekerja, misalnya kerja di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan Mitsubishi atau perusahaan apa ya. Di Jepang, kalau kakeknya kerja di perusahaan tersebut, di perusahaan A tersebut, maka anaknya, cucunya, cicitnya, bahkan sampai buyutnya. Itu bekerja di perusahaan yang sama Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah tidak rupanya, sudah tidak seperti itu lagi. Nah bahkan di Jepang, itu gambar kesetiaan, lambang kesetiaan, itu dilambangkan dengan anjing. Binatang berkaki empat, dikisahkan ada seekor anjing yang setia kepada tuannya. Setiap hari dia mengantar dan jemput tuannya di stasiun kereta api. Pada suatu saat tuannya ini meninggal, tuannya mati. Anjing ini tidak tahu kalau tuannya sudah mati. Dia tetap jemput tuannya, dia tetap tunggu di stasiun kereta api yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama. Sampai akhirnya anjing ini pun mati Bapak Ibu. Untuk menghormati anjing ini, untuk melambangkan kesetiaan, dibuatlah patung perunggu. Melambangkan kesetiaan. Tuhan itu tidak cari kesetiaan dari yang binatang berkaki empat. Tuhan tidak cari kesetiaan dari makhluk lain Bapak Ibu. Tuhan cari kesetiaan dari umatnya. Tuhan cari kesetiaan itu dari kita Bapak Ibu. Kita itu perlu setia dengan Tuhan. Kita harus hidup setia dengan Tuhan. Tetapi saat ini kesetiaan kepada Tuhan pun itu sudah mulai luntur. Ngadepin masalah, ngadepin tantangan. Tidak cari Tuhan. Cari orang pintar. Ngadepin sakit-penyakit. Tidak cari Tuhan. Carinya orang pintar yang bisa nyembuhkan secara cepat. Cari pengobatan-pengobatan alternatif. Tapi saya itu ngalamin sakit ginjal Bapak Ibu. Ginjal satu sudah rusak. Satunya 15 tahun yang lalu tinggal 25 persen. Sekarang sudah tidak tahu tinggal berapa persen. Pernah ada orang nawarin Pak Pergio ke ada orang pintar ini. Itu bisa mindah penyakitmu. Pendeta diajari seperti itu Bapak Ibu. Ya kebacut ya. Ini orang Kristen Bapak Ibu. Orang Kristen ya. Tapi saya tidak mau melakukan hal tersebut. Banyak orang yang seperti itu. Mereka tidak setia. Mereka tinggalkan Tuhan pada saat mengalami masalah. Meninggalkan Tuhan pada saat tekanan-tekanan itu datang. Biarlah kita ini berbeda dari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah. Sekalipun ada sakit-penyakit. Ada tantangan di depan kita. Setia sama Tuhan. Keluarga-keluarga engkau tetap setia. Suami, istri. Engkau tetap setia kepada keluargamu. Pada saat kita setia. Keluarga itu diberkati Bapak Ibu. Selanjutnya. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata. Naumikah itu. Naumikah itu. Tetapi ia berkata kepada mereka. Sebelum Pak. Naumikah itu. Orang-orang pada kaget melihat Naumikah. Karena mungkin pada saat itu Naumikah sudah mulai tambah tua. Wajahnya penuh dengan kerut. Tubuhnya yang dulu tegak. Mungkin saat itu sudah mulai bungkuk. Dia tanya. Orang-orang pada tanya. Naumikah itu. Apakah engkau ibu yang menyenangkan itu. Lanjut Pak. Jawab Naumikah ini. Tetapi ia berkata kepada mereka. Janganlah sebutkan aku Naumikah. Sebutkanlah aku marah. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan Yahweh memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naumikah. Karena Tuhan Yahweh telah naik saksi. Menantang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sampai disini. Orang yang pahit hati itu seringkali sukanya nuduh Tuhan. Naumikah penuh dengan kepahitan hatinya. Dia ngalamin masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk. Dia mengalami banyak kehilangan. Dan dia nuduh Tuhan. Tuhan itu jahat. Tuhan itu enggak sayang. Tuhan itu tidak mengasihi aku. Orang yang pahit hati seringkali yang keluar dari mulut. Itu tuduhan-tuduhan. Banyak hal-hal yang buruk yang keluar. Bahkan bukan cuma Tuhan yang dituduh. Hamba Tuhan pun bisa dituduh Bapak Ibu. Gara-gara pahit hati. Oleh karena itu jangan pahit hati Bapak Ibu. Biarlah kita ini terus menikmati manisnya Tuhan kita. Jangan pernah kita ini di dalam hati kita. Kita simpan kepahitan hati. Pada saat kita itu hatinya pahit. Maka yang keluar pun pahit Bapak Ibu. Pada saat kita simpan yang manis. Yang keluar dari mulut kita adalah hal yang manis. Ruth adalah seorang wanita yang setia. Dia setia kepada mertuanya. Dia setia betul. Karena dia sendiri sebenarnya dia itu melihat. Mertuanya enggak punya apa-apa. Mertuanya sudah enggak bisa diharapkan sebenarnya. Naomi sudah habis-habisan. Tapi Ruth tetap setia kepada Naomi. Dia setia kepada mertuanya. Kalau mertuanya kaya masih enak Bapak Ibu. Kalau mertuanya miskin setengah mati. Tapi Ruth tetap setia. Dia percaya benar. Ayat 22. Ayat yang ke-22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu. Menantunya. Yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Perhatikan perempuan Moab. Julukan Ruth adalah perempuan Moab. Bapak Ibu. Di kitab ulangan 23. Ayat yang ketiga. Dikatakan. Orang Moab. Tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan. Sampai keturunan ke-10. Bahkan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Sebenarnya Ruth ini enggak ada harapan. Itu sudah firman Tuhan. Tuhan yang ngomong. Digedok palu. Dikatakan enggak ada harapan harusnya. Tapi Ruth tetap percaya. Ada suatu saat Tuhan itu berikan kemurahan. Tuhan kasih favor-nya. Dia percaya. Sekalipun kelihatannya enggak ada jalan. Sekalipun kelihatannya dia tidak bisa menemukan pengharapan itu. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Dengan yang kedua. Silahkan Pak. Naomi pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Buas. Maka Ruth perempuan muab itu berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya. Pergilah anakku. Lompat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ia mengiri yang dipungutnya itu. Dan ada kira-kira se-efa jelai banyaknya. Tadi kunci yang pertama adalah setia. Bapak Ibu. Kesetiaan. Kunci yang kedua untuk kita bisa dipulihkan. Kita harus rajin. Di tradisi bangsa Yahudi atau Israel. Mereka itu kalau panen itu ada orang-orang yang bekerja memanen hasil panenan. Dan di belakang pekerja-pekerja ini itu orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang miskin. Mungkin yatim piatu juga itu ngantri di belakang. Jadi penyabit-penyabit pekerja-pekerja itu mengambil hasil yang tercecer. Yang tersisa itu diambil oleh orang-orang yang ada di belakang ini. Orang-orang yang miskin ini tadi. Dan Ruth itu bekerja seperti orang miskin itu. Dia lakukan yang sama. Dia kerja dari pagi sampai petang. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia dapat satu eva. Satu eva itu ada yang ngomong kurang lebih 20 kilo. 20 kilo hasilnya. Dia kerja dengan rajin. Pada saat dia kerja, dia dapat hasilnya. Ruth tahu dia harus bekerja karena dia harus menghidupi mertuanya. Dan dia harus menghidupi dirinya. Oleh karena itu dia bekerja. Kalau saat ini Bapak Ibu, kita dibukakan Tuhan apapun pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita kerjakan dengan rajin Bapak Ibu. Kadang kita ini dibukakan Tuhan mungkin masih yang kecil. Tetapi kita harus bekerja dengan rajin. Saya ingat 12 tahun yang lalu sebelum saya masuk betul-betul di sekolah Bapak Ibu. Saya dibukakan Tuhan pelayanan itu di rumah singgah. Seperti yang di tempat ini ada Bapak Ibu. 12 tahun yang lalu saya ngajar di sebuah rumah kecil di pinggir kali. Saya tekun lakukan itu Bapak Ibu. Saya tekuni saya lakukan pekerjaan itu. Dan saat ini kalau Tuhan pimpin itu dimulai dari yang kecil. Ada berkat dari kerajinan Bapak Ibu. Orang yang rajin ada berkatnya. Berkat yang pertama orang yang rajin. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Berkat yang pertama bagi orang rajin itu kaya Bapak Ibu. Saya dulu selalu berpikir bertanya-tanya. Kok Isa ya? Orang dunia itu kadang bisa kaya. Lu anak Tuhan kok gak bisa kaya ya? Saya selalu berpikir seperti itu. Saya dapat jawabannya. Pada saat saya buka amsal ini Bapak Ibu. Oh ternyata firman Tuhan orang rajin ya. Tidak dikatakan orang yang percaya Tuhan Yesua. Ataupun orang yang takut Tuhan jadi kaya. Tidak. Tapi orang rajin dapat jadi kaya. Itu berkat orang rajin ternyata. Bos istri saya pernah cerita kesaksian kepada istri saya. Dia ngomong gini. Aku ini bisa seperti sekarang. Itu bukan karena aku ini dapat warisan dari orangtuaku. Tidak. Aku tidak dapat warisan apapun. Orangtuaku itu tidak punya apa-apa untuk diwariskan ke aku. Bahkan aku ini tidak di sekolah. Karena aku ini tidak ada dana, tidak ada uang untuk sekolah. Aku harus kerja. Dari muda aku harus kerja. Tidak sekolah dia kerja. Dia kerja apa Bapak Ibu? Kumpulin paku-paku bekas yang sudah bengkong-bengkong. Dia lurusin lagi. Lalu kemudian besi-besi tua. Dia kumpulkan. Setiap hari seperti itu. Setelah terkumpul dia jual. Dia jual dia dapat hasil. Begitu terus dia tekun. Dia rajin bekerja. Dan saat ini dia punya pabrik baja. Dia punya pabrik baja. Omsetnya satu T, satu bulan minimal itu Bapak Ibu. Kalau orang rajin saja diberkati. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Pada saat kita rajin. Dan kita juga dapat favornya Tuhan. Kita bisa lebih daripada orang-orang dunia Bapak Ibu. Jadilah rajin. Karena pada saat kita rajin. Kita ini dapat berkat jadi kaya Bapak Ibu. Bahkan saking rajinnya bosnya istri saya. Hari Minggu gini yo datang ke Surabaya Bapak Ibu. Istri saya terpaksa harus nyiapkan meeting segala macam. Saya perlu side plan. Saya perlu ini itu. Hari Minggu. Saking rajinnya. Memang ini belum kenal Tuhan sih Bapak Ibu. Tidak bisa disalahkan. Istri saya ngomong saya. Piyeki aku gak iso melukwe. Saya ngomong. Kamu itu jadi hamba. Jadilah hamba yang setia kepada Tuhan. Lakukan pekerjaanmu seperti kau melakukan pekerjaanmu kepada Tuhan. Kerja. Istri saya tetap kerja. Minggu-minggu Bapak Ibu. Ya gak setiap minggulah Bapak Ibu. Gak setiap minggu ya. Tapi saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu. Pada saat kita rajin. Berkat yang pertama adalah kaya. Berkat yang kedua. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Berkat yang kedua kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang males itu Bapak Ibu. Suka ngutang ya. Nanti ya kerjanya nanti. Tapi kalau ada kebutuhan ngutang disik, ngutang disik, ngutang disik. Itu yang kebiasaannya Bapak Ibu. Seringkali berhutang. Dan ini rupanya nular. Nular, 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 nular sampai kepada dunia usaha. Saya seringkali dengar. Kalau gak ngutang itu gak cepat gede usahanya. Kalau gak ngutang, gak berhutang. Usahanya gak cepat besar. Tapi firman Tuhan gak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang berhutang itu jadi budaknya yang menghutang. Yang memberikan hutang. Jadi kita ini jangan berhutang. Saya tidak menganjurkan untuk Bapak Ibu berhutang. Saya punya kartu kredit. Saya berusaha mati-matian. Gak pernah pakai kartu kredit Bapak Ibu. Saya berusaha mati-matian. Karena apa? Pada saat kita ini mulai ngutang. Sekali ngeredek. Pasti terus-terus kepinginnya. Kepingin-kepingin terus seperti itu Bapak Ibu. Jangan belajar untuk berhutang Bapak Ibu. Karena pada saat kita berhutang. Itu spirit. Itu akan ngikat kita. Lama-lama akan mengikat, mengikat, mengikat. Dan kita akan sulit keluar dari spirit hutang ini tadi. Pada saat saya pulang Desember kemarin. Saya kumpul dengan orang tua, dengan keluarga, sanat, saudara. Kita ngomong-ngomong, kita cerita. Lalu kemudian saya dapat cerita. Kamu kenal Bapak I ini? Kamu tahu Bapak I ini? Seorang Bapak, seorang penusaha besar. Oh, tahu? Sekarang utangnya 4 triliun. Wow. Utang kok 4 triliun itu membayar ke PIE. Asetnya dihitung sudah turun tinggal 1,5 triliun. Saya ngomong, kalau utang 4 triliun asetnya tinggal 1,5 triliun. Itu pasti insomnia. Nah, setiap malam enggak akan bisa tidur. Pada saat hutang itu melilit, akan terus seperti itu. Susah kita akan keluar. Kalau mulai hutangnya kecil, numpuk, 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 numpuk. Jangan berhutang. Satu lagi, ada satu perusahaan. Perusahaan bus di Kudus juga. Itu cukup besar di Kudus. Dulu generasi yang pertama dia bekerja. Ayahnya bekerja bagus. Generasi yang kedua dilanjutkan melakukan pekerjaan yang sama. Rupanya kacau. Dan terakhir kami dengar hutang perusahaan tersebut 1,5 triliun. Bahkan punya aset, mereka itu punya aset perusahaan bus ini, punya aset lapangan golf. Di Kudus ada lapangan golf, saya sendiri heran. Ada lapangan golfnya, itu disita oleh BCA. Gara-gara enggak bayar hutang. Enggak bisa bayar hutang. Ini gara-gara apa? Kemulai dari hutang. Hati-hati sekali Bapak Ibu. Sebaiknya kita melepaskan diri dari hutang. Mungkin dunia ngomong enggak bisa besar kalau enggak hutang. Tetapi firman Tuhan enggak seperti itu. Jangan kita jadi budak. Kalau jadi budak itu cuma nyicil, 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 nyicil. Lepaskan diri kita. Pada saat kita itu rajin. Ada berkat Tuhan. Ada kaya, ada kekuasaan. Berkat yang ketiga. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Berkat yang ketiga, harta yang berharga. Beberapa tahun yang silam ada seorang calon pilot namanya Dwi Krismawan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kesaksiannya ini. Dwi Krismawan ini tiga minggu sebelum dia diwisuda jadi pilot, dia terbang solo dengan instrukturnya. Pada saat terbang, tiba-tiba terjadi kecelakaan, pesawat itu jatuh. Pesawat terbakar di daratan, di tanah. Dwi Krismawan ini terbakar, tapi untung mujisat dia selamat Bapak Ibu. Dia harus ngalami 25 kali operasi untuk seluruh tubuhnya. Dia kehilangan daun telinganya, dia kehilangan kelopak matanya, dia kehilangan hidungnya. Rambut pasti habis ya, dia kehilangan anggota tubuhnya. Sampai akhirnya Dwi Krismawan ini mujisat dia selamat, dia sehat kembali, dia keluar rumah sakit. Setelah ngalami 25 kali operasi. Suatu hari dia didatangi seorang temannya. Temannya ini ngomong, eh kamu mau gak jadi agen asuransi? Jadi salesnya asuransi. Kan lumayan ya kalau kamu jadi agen asuransi, sambil ketawa-ketawa Bapak Ibu. Ini menghina, menghina. Kan kalau jadi agen asuransi gitu kan paling enggak penampilan itu kan harus baik gitu ya. Nah kalau yang lagi kan harus ya rapi, yang sempurna, kalau yang wanita ya harus tampil cantik, menarik, begitulah ya. Nah ini kan Dwi Krismawan enggak, dia kehilangan semuanya sudah, monster wajahnya. Tapi Dwi Krismawan ini tetap rajin kerja. Supervisernya ngomong, kalau orang lain targetnya satu bulan dua klien. Untuk kamu dua bulan satu klien. Penghina juga. Dwi Krismawan tekun, dia rajin kerja. Bulan yang pertama dia dapat berapa? 45 klien. Bulan berikutnya dia jadi top agent. Dia dapat lebih dari 100 klien. Orang yang rajin. Pada saat Tuhan bukakan apapun pekerjaan kita, kita rajin. Tuhan kasih hati-hati yang berharga. Yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Yang keempat, dikasih kelimpahan sama Tuhan. Pada saat kita rajin, Tuhan kasih kita penuh paham. Dulu ada sebuah lagu yang nyanyi Opi Andariesta. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu lagu lama itu ya. Opi Andariesta. Dia nyanyi, judul lagunya itu saya agak lupa. Tapi kata-katanya kurang lebih, Andaikan aku ini jadi orang kaya. Tidak usah kerja apa-apa. Hidup di pulau bersenang-senang. Menghabiskan uang. Itu keinginan hati pemalas. Itu keinginan hati yang sia-sia Bapak Ibu. Kita harus jadi orang yang rajin. Pada saat kita seperti Ruth. Ruth itu rajin, dia pekerja dari pagi sampai petang. Dia dapat satu eva. Dia dapat 20 kilo. Dia dapatkan berkat. Pada saat kita rajin Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap surga. Dan Tuhan akan melimpahkan kepada kita. Kunci pemulihan yang ketiga. Pasal tiga ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Silahkan. Ruth pasal yang ketiga, ayat yang kesatu sampai yang keenam. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Maka sekarang, bukankah buas yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Perhatikan ayat yang kelima dan enam. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ruth melakukan tepat seperti yang dikatakan mertuanya. Kunci pemulihan yang ketiga adalah tundukkan diri. Bagi Ruth, pada saat dia mendengar perkataan Naomi, dia itu seperti mendengar firman Tuhan. Dia lakukan tepat. Dia enggak mengira-ngira. Enggirau-ngirau, enak kayak gini ya. Pada saat Naomi mengatakan, singkapkan selimut di kakinya, tidur di bawah kakinya. Ruth lakukan sama. Dia enggak tidur nusel di sebelahnya. Dia enggak tidur di sebelahnya. Ruth perempuan baik-baik. Dia lakukan tepat seperti yang dikatakan mertuanya. Dia tidur di bawah kakinya. Buas. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya penebus. Penebus ini punya tiga tugas. Yang pertama, tugas dari penebus adalah menyediakan keturunan bagi saudaranya yang telah mati dan tidak punya keturunan. Yang kedua, menebus tanah saudaranya yang dijual. Jadi yang jatuh miskin terpaksa menjual propertinya. Nah ini yang menebus adalah penebus ini. Yang ketiga, menebus saudaranya yang jadi budak saat jatuh miskin. Bagaimana caranya supaya kita ini ditebus? Bagaimana caranya supaya Ruth itu ditebus? Caranya adalah dengan meminta untuk ditebus. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya. Sorry, 15. Ayat yang ke-15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah enam takar jelei ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah buas ke kota. Pada saat Ruth menundukkan diri, dia dapat kemurahan Tuhan. Dia minta Tuhan, dia minta kepada buas. Tebuslah aku. Tebuslah aku. Dia merendahkan diri. Pada saat kita ini merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kita kemurahan. Ruth merendahkan diri. Dia tidur di bawah kaki buas. Dia minta untuk ditebus oleh buas. Dan buas kasih dia berapa? Enam takar. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab saya ada terjemahnya bahasa Inggris. Itu bukan enam takar. Enam Eva, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat tadi yang pasal yang kedua. Pada saat dia rajin dapat berapa? Satu Eva. Tapi pada saat Ruth merendahkan diri. Dia tunduk apa yang dikatakan oleh mertuanya. Apa yang dikatakan mama. Kita lakukan. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Tunduk. Dia dapat enam Eva. Pada saat kita ini merendahkan diri. Mungkin kita ini sudah tidak mengerti bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mungkin ada masalah-masalah yang berat yang harus kita hadapi. Sakit penyakit yang berat yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan. Minta ditebus, Bapak Ibu. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta Tuhan untuk mengulurkan tangan bagi kita. Karena pada saat Tuhan mengulurkan tangan bagi kita. Dia akan berikan kemurahan. Ruth kerja dapat satu. Merendahkan diri. Tunduk kepada mertuanya. Dapat enam. Itu luar biasa. Berkat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Pasal yang keempat. Bagian yang keempat. Ruth bukan lagi disebut sebagai perempuan moab. Ayat yang ke-13. Silahkan, Pak. Pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Lalu buas mengambil Ruth. Dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinyalah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan Yahweh. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bagian yang keempat. Ruth bukan lagi disebut sebagai perempuan moab. Yang tidak ada pengharapan. Ruth bukan lagi disebut sebagai yang tersisa. Tapi Ruth disebut sebagai istri buas. Pada saat dia itu rajin kerja, dia dapat satu eval. Pada saat dia merendahkan diri, tunduk, dia dapat enam eval. Pada saat dia jadi istrinya buas. Buas itu pemilik ladang di Bethlehem. Dia dapatkan semua. Ladang-ladang di Bethlehem itu milik buas. Dan itu juga menjadi milik Ruth. Yang dipunyai suami kan pasti dimiliki istri kan. Itu yang dialami oleh Ruth. Ruth seorang perempuan yang mungkin tidak punya pengharapan apapun. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dihargai. Tetapi Ruth ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia terima favor-nya Tuhan. Tuhan kasih dia seorang suami. Dia dikasih anak. Dulu dia tidak punya anak. Anaknya namanya Obed. Obed itu artinya melayani. Kita ini harus melayani. Dimanapun kita dibukakan Tuhan pelayanan. Lakukan Bapak Ibu. Ada yang melayani di gereja. Ada juga yang melayani mungkin di tempat pekerjaan. Pada saat di tempat kerja pun harus bekerja yang baik. Melayani dengan baik. Seperti kita melayani Tuhan kita. Bapak Andreas Nawawi. Seorang ex-CEO dari Lipo Group. Pernah ngomong ke istri saya. Dia ngomong gini. Kalau kamu kerja, kamu lakukan dengan sepenuh hatimu. Engkau berdoa buat perusahaanmu. Engkau berdoa untuk anak buahmu, untuk pekerja-pekerjamu. Itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Engkau melayani Tuhan. Kalau ada anak buahmu yang berbeban berat. Kamu layani. Itu pelayananmu untuk Tuhan juga. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dimanapun kita Bapak Ibu. Kita bisa melayani Tuhan. Tuhan pakai kita. Lakukan. Layani Tuhan dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu. Di sekolah kami pun teman-teman guru saya dorong. Kalau ada anak-anak yang membutuhkan. Membutuhkan, didoakan. Mungkin orang tuanya berbeban pun. Didoakan. Saya masih sering dapat kontak dari orang tua-orang tua murid Bapak Ibu. Yang sudah, anak-anaknya sudah lulus. Dulu itu sudah lulus. Bahkan sudah S1, mau masuk S2. Anak-anaknya itu rupanya kena masalah. Mama-mamanya itu masih telpon. Pak, aku minta tolong anakku ini didoakan. Aku minta tolong didoakan. Sampai ada satu orang itu kecantol sama perempuan nakal. Kecantol sama pelacur. Mamanya sampai nangis. Dia nangis. Dia itu ngomong sama saya. Pak, anakku kayak gini. Aku tidak mengerti lagi. Orang kaya Bapak Ibu. Orang yang kaya. Punya segala sesuatu. Sekarang kecantol sama pelacur. Saya datang dengan istri saya. Wajahnya ini rusak. Wajahnya rusak. Rupanya perempuan nakal ini, itu pakai kuasa gelap. Karena mamanya yang sering mentang anaknya ini. Supaya tidak pergi dugem, tidak ketemu sama perempuan ini. Dikirim Bapak Ibu sanggat. Dikirim apa itu namanya penyakit. Wajahnya rusak. Kami datang ke situ. Kami tekun. Kami datang ke saya dan istri saya selalu. Kami keluar berdua. Kami doakan. Ada lagi anak yang kecantol game. Sudah SMA selesai. Mulia jadi rhodok setengah miring. Kalau diajak ngomong gini, tidak nangkep. Saya ajak ngomong, tidak nangkep. Gara-gara apa? Game. Mainan game itu. Game-game di laptop, di tab. Seperti itu. Kami layani. Kami doakan. Kami ajak untuk datang. Kita berdoa. Kita doakan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Lakukan pelayananmu. Pada saat engkau melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan upahnya bagi kita Bapak Ibu. Tidak berhenti sampai di obet. Turun ke isai. Keturunan rut dari obet, isai. Isai turun lagi, daud. Raja terbesar sepanjang masa. Ada yang seperti daud? Tidak ada. Orang yang hebat. 30 sekian tahun dia berkuasa di Israel. Dia raja yang besar. Tidak berhenti sampai daud. Turun lagi, salomo. Raja terkaya sepanjang masa. Tidak ada yang seperti salomo sampai hari ini. Siapa nenek besarnya salomo? Siapa maconya salomo? Naomi. Seorang perempuan yang pernah berkata. Dengan penuh aku pergi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dan Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Naomi. Siapa tahu dari Naomi itu bisa lahir raja terkaya. Tidak berhenti sampai di situ. Turun terus. Turun terus sampai Yusuf. Dan terakhir Tuhan Yeshua. Dari seorang perempuan moab. Tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan. Sampai keturunan ke 10 bahkan untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan ngomong seperti itu. Tapi rut dapat favornya Tuhan. Dia melahirkan. Dia menurunkan 3 generasi raja besar. Raja terbesar sepanjang masa. Daud. Raja terkaya sepanjang masa. Salomo. Raja penyelamat manusia. Tuhan Yeshua. Dari siapa? Rut. Hari ini Tuhan itu masih kasih kita kesempatan. Kalau kita ngadepin masalah. Kita ngadepin tantangan. Kita menghadapi sakit penyakit apapun. Hutang-hutang yang mungkin kita sendiri bingung untuk nyelesaikannya seperti apa. Masih ada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dari yang siro, dari yang nol gak ada apa-apanya. Jadi pahlawannya Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tangkap benar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat Tuhan curahkan favornya bagi kita. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih. 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 Terima kasih.